PEMBICARA 1 PESUS untuk mengelola sampah yang ada di TPA TAMANGAPA Yang di TPA TAMANGAPA itu sampah disortir Yang tidak layak untuk dikonsumsi Misalkan, yang di sampah di TPA itu ada plastiknya, ada besinya Itu nanti dia kelola, kemudian diserahkan ke PEMBICARA 1 Ini bisa dijual, PEMBICARA 1 Tapi yang tidak bisa dijual, yang tidak bisa dimanfaatkan, dibakar Itu dibakar dibawa ke PLTSA Jadi selama 10 tahun TPA TAMANGAPA bersih Menjadi sebuah taman, menjadi sebuah komersial Tapi ini sudah sejauh mana ini progresnya PLTS? Sekarang ini dalam proses penyusunan FS, jadi kelayakan Dan kemudian sementara ini berproses penyusunan kontrak Jadi kalau sudah draft kontrak, maka kita lanjut Kedalam proses penyediaan kelayakan Bukan, kelayakan Proses ke Kementerian Mekuman Hidup Untuk mendapatkan bantuan dat non-fisik Dari PLTS yang ada Jadi diusulkan ini PLTS yang Rp380.000 Untuk setiap ton yang dibakar, pemerintah harus membayar Rp380.000 Dan kemudian dari Rp380.000 itu sebagian uangnya Dana dari APBD pemerintah kata Sebagian dana dari APBN pemerintah pusat Terus Pak, Andalan selama rapat Apa yang diusulkan selama rapat ini? Oh, memang diskusi memang panjang Karena memang kita harus dapat input Input itu kenapa harus dapat? Ini sangat terbuka Supaya ke depan ketika dokumen ini akan dibawa Karena dokumen ini akan menjadi dasar Untuk mendapatkan persetujuan Perjanjian jual beli listrik oleh PLN Jadi PLN itu mensyaratkan, FS-nya harus memenuhi persyaratan yang ini Supaya kita memenuhi persyaratan itu Maka kita flurkan Kita bahas sama-sama apa yang perlu diberikan input Tapi sejauh ini warga amin Alhamdulillah, nanti salah satu dua warga Yang dari Parangloi Kan ini ada dua warga Parangloi dan Bira yang berada di sekitar situ Itu akan diikutkan untuk melihat ke lokasi Ke pabrik Yang ada di sini Begini yang kita membaham Apakah kau setuju atau tidak Nah disitu nanti dia Kapan itu rencananya? Rencanan ke perangkatan kita jadulkan tanggal 20 juta Tapi ground breakingnya kan ada isu tanggal bulan ini ya? Bulan tujuh ya? Kelihatannya setelah kontrak baru kita akan ground breaking Kita susun kontrak dulu Karena waktu kontrak itu 5 Agustus Kita susun kontrak setelah kontrak baru kita rencanikan ke ground breaking Oh tapi tahun ini ground breakingnya? Ya harus Tahun ini harus ground breaking Karena kalau dia ditunda Terima kasih sudah menonton!